Kembali lagi bersama saya di video ini Dan kali ini saya ingin Memberikan suatu pengarahan Menjadi berikan suatu penjelasan Bahwasannya Ratu Adil ini Diam-diam dia kerjasama dengan sukma-sukma dia Dia kerjasama dengan jiwa dia Bekerjasama dengan jiwanya Dimana tentunya Ratu Adil ini sudah menemui sukma-sukma dia Kalau orang Jawa bilang Sedulur papat lima pancer Sedulur empat lima pancer Itu adalah sukma-sukma dia Sukma-sukma dari Ratu Adil ini sendiri Dimana setiap orang memiliki empat sukma Dan empat sukma ini terbentuk dari pribadi orang itu sendiri Dan Sang Ratu Adil ini sudah menemui keempat-empatnya Ratu Adil ini sendiri pun Tentunya dia sudah sampai ke tahap Manunggaling Kaulo Gusti Menyatunya seorang hamba dan Tuhannya Ratu Adil ini pun juga menjadi sosok yang luar biasa Sampai ke tingkat konsep-konsep Jawa yang tinggi Ratu Adil ini pun Dia juga mengeluarkan ilmu cacah jiwa Dimana ilmu cacah jiwa ini Merupakan ilmu pengeluaran sedulur empat lima pancer Atau mengeluarkan sedulur empat lima pancer dari raga Supaya sedulur empat lima pancer Leluasa bergerak di alam nyata Melalui raga dari Sang Ratu Adil ini sendiri Dimana raga ini sendiri Memiliki peranan yang sangat penting Bagi sedulur empat lima pancer Karena raga ini sebagai ancer-ancer Karena raga ini sebagai Pokok Sebagai inti pertemuannya Sebagai inti kekuatannya itu di dalam raga Dan raga ini sangat diperlukan Bagi sukma-sukmanya Supaya sukma-sukma itu Bisa menyatum yang disatu di dalam raga Jadi sangat dekat ya Dan Sang Ratu Adil Mampu untuk hal itu Tentunya Kalau Ratu Adil bisa bekerja sama dengan sedulur empat lima pancer dia Ratu Adil juga bisa Melakukan sesuatu jarak jauh Entah perang jarak jauh Entah sesuatu jarak jauh Tentunya Ratu Adil juga bisa ini Dan Ratu Adil juga bisa untuk menarik pusaka Dan yang lainnya ini Tergantung Ratu Adilnya Maukah Ratu Adil Untuk melakukan hal itu Karena jiwa-jiwa Ratu Adil Sukma-nya Ratu Adil itu Mereka juga Bekerja Mereka ada berkarya Itu semua juga untuk Ratu Adil Begitu Ratu Adil juga Ratu Adil itu bertahan Supaya dia Menyelesaikan tugasnya Semata-mata juga untuk sedulur empat lima pancer dia Semata-mata untuk jiwa dan sukma-sukma dia Supaya jiwa dan sukma-sukma dia Bisa menjadi satu Dan bisa menunggal satu kahanan dengan Ratu Adil Dan saling bisa menguatkan satu sama lain Dimana Sang Ratu Adil ini Tentunya sangat mumpuni Ilmu-ilmu jawanya Dan Ratu Adil ini sendiri Akan menjadi sosok yang luar biasa Akan menjadi sosok yang sangat Luar biasa lah nantinya Karena dia sudah melalui perjalanan hidup yang panjang Ratu Adil ini pun Juga bisa Menggunakan sedulur empat lima pancernya Jadi apa saja yang dilihat oleh sedulur empat lima pancer Ratu Adil Ratu Adil juga melihatnya Dan apa saja yang dilihat oleh Ratu Adil Sedulur empat lima pancernya Juga melihatnya loh Jadi antara Ratu Adil dan sedulur empat lima pancernya Atau sukma-sukmanya Itu saling melengkapi Karena mereka semua adalah satu Walaupun mereka ada lima Tapi mereka semua adalah satu Lima pribadi Menunggal menjadi satu kesatuan terpadu Dimana kelima-limanya ini Sangat penting dan memiliki Keunggulan masing-masing Dan dari lima ini Bila mana salah satu tidak ada Maka tidak sempurna Maka akan cacat Ibaratnya kalau manusia Manusia itu cacat Kalau salah satu hilang Ibaratnya ada salah satu bagian tubuhnya yang hilang Cacat Tidak sempurna Itu kilasan informasi dari saya Mengenai apa Mengenai bahwasannya Sang Ratu Adil Itu bisa bekerja sama dengan sukma-sukmanya Terima kasih sudah menonton video ini Klik like dan subscribe juga Nyalakan lonceng notifikasinya Karena semua itu gratis Dan berikan pendapat kamu di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video ini